Intro Jin ucapkan perpisahan ringan untuk army dengan cara yang paling jin Jin akan memasuki militer pada hari ini 13 Desember dan diperkirakan akan tiba untuk upacara masuknya antara pagi dan sore hari Menjelang pendaftarannya, Bikit Musik membuat pengumuman publik kepada para penggemar bahwa tidak akan ada acara resmi untuk melepaskannya untuk menghormati upacara masuk dan 200 rekan rekrutnya serta keluarga mereka, Bikit menulis Halo, ini Bikit Musik Kami ingin berterima kasih atas dukungan Anda yang berkelanjutan dengan BTS dan ingin mengabarimu tentang pendaftaran Jin yang akan datang ke militer Jin akan memenuhi waktu wajib militernya dengan mendaftar di ketentaraan Harap dicatat bahwa kami tidak akan mengadakan acara resmi apapun pada hari perekrutannya Upacara masuk adalah waktu untuk diamati oleh personal militer dan keluarga saja Untuk mencegah masalah yang mungkin terjadi dari crowding kami meminta penggemar untuk tidak mengunjungi situs Sebaiknya, kami meminta Anda untuk menyimpan kata-kata dukungan dan perpisahan yang menghangatkan hati dari hatimu Kami juga menyarankanmu untuk tidak terpengaruh secara negatif dengan membeli tur tidak resmi dan paket produk secara ilegal menggunakan IP Artis Perusahaan kami akan mengambil tindakan yang diperlukan terhadap setiap upaya aktivitas komersial yang akan menggunakan IP itu secara tidak sah Kami meminta cinta dan dukungan kalian yang berkelanjutan untuk Jin sampai diam menyelesaikan dinas militernya dan kembali Perusahaan kami juga akan berusaha menerima setiap dukungan yang dia butuhkan selama ini Terima kasih kata bikin musik Fans dan media diminta untuk tidak mengunjungi lokasi upacara masuk karena alasan yang sama Dan sebagai gantinya diminta untuk menunjukkan dukungan berkelanjutan mereka di luar lokasi ARMY telah menghujan izin dengan dukungan di media sosial membuat trending beberapa tagat untuk melihat idola global itu pergi dengan cara mereka sendiri ARMY menulis Sangat sulit untuk mengatakannya tapi ya sudah waktunya bagimu untuk pergi ke bulan kami Semoga kamu selamat dan kembali dengan sehat Kami akan selalu disini, dibelakangmu, bersorak dan menunggumu kembali Sesama anggota BTS juga telah menunjukkan cinta mereka dengan cara unik mereka sendiri Dilaporkan bahwa ketujuh anggota saat ini ada di Korea dengan fitiba di bandara Incheon setelah jadwal internasionalnya Tepat pada waktunya, dia mengucapkan selamat tinggal kepada hyum tertua sebelum mendaftar Ada pun anggota tertua BTS yang lucu dan cukup cerdas Jin dengan perlahan dan indah mengucapkan selamat tinggal untuk saat ini kepada ARMY Dia merilis lagu berpisahan The Astronaut menyatakan cinta dan penghargaannya kepada para penggemar Dia juga memfilmkan beberapa varieti show dan video konten asli Masing-masing menghibur dan lucu membuat para penggemar tetap tersenyum saat mereka menonton Dia melanjutkan perpisahan yang ringan dan menawan dengan pesan terbarunya kepada Armody Weaver sebelum pendaftaran Karena para penggemar sangat menantikan apa yang mungkin dikatakan Jin Dia tidak mengecewakan saat dia memamerkan humornya yang menyenangkan dan mengutip karakter Lake of Legend Jin Jin sebelumnya mengubah foto profil Instagramnya di bulan April menjadi Jin dari Lake of Legend untuk April Mob Dengan gaya komedi Jin, dia memulai postingan reverse-nya dan mengatakan Ini adalah panggilan Tiraimu mengacu pada kemampuan merek dagang karakter Lake of Legend, Card and Call Unggahan itu meninggalkan ruang kosong yang besar menyebabkan ARMY menggulir sebelum mereka dapat membaca akhir pesan yang berbunyi Aku ingin mencoba mengatakan ini ketika aku berangkat ke militer Pesan komedi yang direncanakan sangat nyata bagi Jin Dan ARMY berbagi rasa terima kasih mereka atas caranya mengucapkan selamat tinggal yang bijak sana Cara Sok Jin mengucapkan selamat tinggal sedemikian rupa Dia tidak bisa menulis surat sedih atau kata-kata yang bisa membuat kita lebih sedih Tapi dia malah mengucapkan selamat tinggal dengan ARMY dengan lelucok Lake of Legend Bagaimana dalam keadaan seperti ini? Dia selalu ingin membuat kita bahagia, aku mencintaimu, tulis seorang ARMY Kita berharap Jin akan baik-baik saja dan menantikan kepulangannya yang aman pada 2024 Yang kedua, RM sukses masuk Billboard 200 dengan Indigo Dan membuat debut artis solonya di Hot 100 dengan Wildflower RM telah berhasil memasuki tanggal lagu Billboard 200 dan Hot 100 minggu ini untuk minggu 17 Desember Leader BTS ini sebelumnya merilis album studio resmi mereka, Indigo, awal bulan ini pada 2 Desember Kira-kira seminggu kemudian, Indigo berhasil memasuki chart Billboard 200 di nomor 15 Judul lagu musisi Whiteflower bersama Eugene juga telah memasuki chart Hot 100 minggu ini di nomor 83 Menandai entry resmi bersama RMT chart Billboard sebagai artis solo Selain itu, Whiteflower menempati posisi nomor 1 untuk lagu telaris minggu ini Sebelumnya, Indigo juga mendarat di nomor 45 di tanggal lagu resmi di Inggris Menunjukkan kekuatan global ARMY Di sisi lain, merchandise Indigo RM resmi diluncurkan dan ini yang bisa kamu harapkan Pada 2 Desember, RM merilis album solo resmi pertamanya Indigo ARMY telah mengantisipasi merchandise sejak itu Sekarang, Hype Merch merilis film mood menggoda perilisan merchandise yang terinspirasi dari Indigo RM menyuarakan video saat dia membaca kata-kata yang sama yang ada dalam album Rekor RM Indigo mulai dari warna alam manusia dan lain-lain Gunakan saat berjalan-jalan, mandi, menyeting, rehat kopi, kerja, menari, membaca buku ketika bunga mekar atau gugur Arsip terakhir dari usia 20-anku, tulis RM Film suasana hati ini menampilkan orang-orang yang mengerjakan barang dagangan dengan tangan Mereka melakukan segalanya mulai dari tempikar hingga pertukangan hingga penjahit Semuanya tampak berkualitas tinggi dan organik, seperti yang diharapkan dari RM Tampaknya peralatan makan, pakaian, dan perlengkapan rumah tangga seperti vas bunga akan menjadi beberapa dari sedikit barang yang dirilis Produk akan dirilis dan dilihat pada 15 Desember 2022, pukul 5 sore Dan penjualan dibuka pada 15 Desember 2022, pukul 6 sore Yang ketiga, Cheonggook memegang rekor tahun streaming terbesar yang pernah ada di K-pop solois Spotify Cheonggook telah mencapai prestasi luar biasa lainnya, menetapkan rekor baru untuk tahun streaming tertinggi yang pernah ada di K-pop dan solois Korea di Spotify Cheonggook kini menjadi K-pop solois dengan tahun streaming terbesar dalam sejarah Spotify Memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh IU dengan 675 juta streaming di Spotify Di saat ini, punya lebih dari 676 juta streaming di profil Spotify-nya Dia melakukan ini tanpa album dan hanya 3 lagu di bawah profilnya Webtoon of Stay Alive, single kolaborasi dengan Charlie Booth Left and Right, dan soundtrack resmi Piala Dunia Dreamers Memamerkan popularitasnya yang luar biasa dan permintaan sebagai artis solo Solis K-pop yang paling banyak di streaming di Spotify setiap tahun adalah 2019, Cheonggook 2020, IU 2021, IU 2022, Cheonggook Rekor baru untuk solis K-pop terbanyak streaming di tahun manapun Di sisi lain, V terikat dengan Iman Hamam dan Mika Schneider Sebagai 3 bintang sampul Vogue yang paling banyak diliput di dunia tahun 2022 Anggota BTS, Kim Taehyung alias V membuat gebrakan besar di dunia mode 3 bulan lalu dengan proyek solo bersamanya Vogue Korea menyebut Taehyung sebagai ikon sebuah era ketika dia menghiasi edisi Oktober 2022 mereka Dan sampulnya memecahkan banyak rekor termasuk penjualan tertinggi untuk sebuah majalah di pengecer K-pop populer dan penjualan majalah terbanyak untuk K-pop idola pop di China Sumber fashion mengungkapkan bahwa Kim Taehyung bersama dengan dua model profesional lainnya Iman Hamam dan Mika Schneider adalah 3 orang di dunia yang paling banyak diliput Vogue pada tahun 2022 Taehyung, Iman, dan Mika tampil di sampul 4 edisi Vogue berbeda di seluruh dunia tahun ini Taehyung juga merupakan selebriti atau model non-fashion dengan isu paling banyak diliput 4 sampul Diikuti oleh anggota BTS lainnya, Elizabeth Demiki dan Millie Bobby Brown dengan 3 sampul pada 2022 Menyusul kesuksesan edisi majalah solo pertamanya ada banyak spekulasi tentang proyek fashion Taehyung di masa depan Apapun itu, dia pasti akan mengejutkan kita Untuk edisi solo pertama Taehyung, Vogue Korea memuji gayanya yang menggoda dan kuat yang menginspirasi para desainer Wawancara juga menyelidiki keseniannya, hubungan dengan orang-orang dan bagaimana dia menangani ketenaranya Jadi bagaimana menurut kalian nonton ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi